Halo guys, back to my pawon Di video kali ini saya akan membuat 9 dari olahan kentang Ini bahannya, saya sudah siapkan 2 buah kentang seberat 500 gram Tapi sebelumnya saya akan menggunakan tusuk sate seperti ini Nah, biar apa coba? Nah teman-teman, nonton video ini sampai selesai Pokoknya 9 yang saya buat hari ini, ini oke banget dijadikan ide jualan makanan kekinian ya Karena bisa difrozenkan, bahannya sederhana, bumbunya gak macem-macem Dan cara buatnya gampang sekali Pokoknya pemula pasti bisa membuat 9-1 ini Kalau sudah selesai, saya akan nyalakan api dan apinya sedang saja Saya sudah siapkan pan dari stain cookware dan tambahkan air sebanyak 2 liter kurang lebih Lalu saya akan tutup dulu pannya, biar airnya lebih cepat mendidih Jadi ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang gak punya dandang menghukus ya Setelah airnya mendidih seperti ini, saya akan pakai pan dari stain cookware ini untuk menghukus kentangnya Dan untuk menghukusnya, saya gak perlu pakai sarangan lagi, cukup pakai tusuk sate seperti ini Nah simpel banget bukan teman-teman, ini benar-benar jadi ide yang sangat menarik sekali Lalu ditutup dan ini dikukus selama 25 menit Ini dia kentangnya yang sudah saya kukus selama 25 menit dan sudah saya dinginkan juga Untuk selanjutnya, ini akan saya lumatkan menggunakan super mitochiba CH100 Karena ini terlalu gede, jadi saya akan bagi dua menggunakan pisau Lalu selanjutnya, ini akan saya lumatkan Kalau teman-teman gak punya super, bisa juga ini dilumatkan secara manual saja Tapi tentunya waktunya lebih lama ya, kalau pakai ini akan lebih praktis Nah ini selesai, kemudian ini akan saya pindahkan ke wadah yang lebih gede Bisa dilihat ya teman-teman, ini hasilnya benar-benar lembut sekali Dan yang pasti ini lebih praktis dan hemat tenaga Lalu tambahkan sejumbut garam dan 5 sendok makan tepung maiziena Jadi ini simpel banget ya, bumbunya hanya pakai garam dan juga tepung maiziena sebanyak 5 sendok makan Kemudian ini diaduk Ngaduknya cukup sampai teksturnya, jadi seperti ini aja Gak perlu sampai kecampur banget Lalu kemudian ambil 1 sendok makan adonan Nah segini ya kira-kira Lalu dibulat-bulatkan seperti ini Dan untuk isianya, saya akan pakai keju mozzarella sebanyak 100 gram Nah masukkan seperti ini Lalu biar beda dari biasanya, saya akan pakai saus Ini ada saus cabai dan saus tomat Saya campur Lalu saya tambahkan juga daun oregano sedikit aja Lalu ini ditutup rapat dan dibulatkan kembali Usahakan jangan sampai bocor Dan lakukan cara seperti ini sampai selesai Sampai jumpa Sambil nunggu kentangnya begu Siapkan baluran Bahannya ada 5 sendok makan tepung terigu serbaguna Lalu tambahkan 1 butir telur ayam Sejumbut garam Dan yang terakhir, saya pakai 100 ml susut sair Ini saya tambahkan secara bertahap aja Lalu diaduk-aduk sampai teksturnya pas Kira-kira teksturnya jadi seperti ini Dan ini sudah siap dipakai Lalu ini juga kentangnya sudah saya bekukan selama 30 menit Dan dia sudah agak mengeras Ini siap dipakai Lalu ambil 1 kentang yang sudah dibekukan Masukkan ke dalam bahan baluran Pertama masukkan ke bahan baluran basah Usahakan seluruh permukaan kentangnya terlapisi oleh baluran basah ini Lalu angkat Kemudian gulingkan di atas tepung panir Dan lakukan cara seperti ini sampai selesai ya Terima kasih telah menonton! Nah karena ini sudah selesai dibalur Pakai baluran basah maupun baluran kering Saya akan coba langsung goreng ya Siapkan pan dan masukkan minyak Tunggu sampai minyaknya panas Kalau minyaknya sudah panas Goreng ini menggunakan api sedang Ini sudah saya bekukan tadi selama 30 menit ya Jadi setelah dibalur Dibekukan lagi selama 30 menit Atau bisa juga langsung digoreng Terserah teman-teman maunya pakai cara yang mana Kalau saya sih enakan Kalau sudah dibalur dibekukan lagi ya Supaya tidak ambrol ya Si tepung panirnya Jadi pas digoreng dia tidak akan Jatuh-jatuh tepung panirnya Bisa dilihat ya teman-teman Ini benar-benar nempel Dan warnanya cantik banget Goreng ini sampai semua sisinya Berubah warna jadi coklat keemasan Nah ini dia yang sudah matang Bola-bola kentang Oke jumbo serelenya Wow warnanya cantik banget Bisa dilihat ya teman-teman Wow Sangat menarik sekali Dan ini yang gak saya goreng Sebanyak 11 biji Total hasil dari satu resep ini 17 biji Ini bisa di frozen kan Dan digoreng kapanpun Pas lagi mau Ini anak-anak dan seluruh anggota keluarga Pasti suka banget dengan Sembilan satu ini ya teman-teman Apalagi kalau ini dijadikan Ide jualan makanan kekinian Wah bisa jadi Penghasilan tambahan Buat bunda-bunda yang nganggur di rumah ya Usahakan untuk Menyimpan makanan ini Di wadah yang tertutup ya teman-teman Atau bisa juga digoreng Setengah matang dulu Baru disimpan Di wadah tertutup Baru deh Dimasukkan ke dalam freezer Nah ini dia yang tadi Sudah saya goreng Sebanyak 6 biji Kalau misalnya dijual Bisa gunakan cup Seperti ini Wow Menarik sekali Dan sekarang saatnya Saya akan coba Seperti apa rasanya Nah saya akan buka dulu Dalamnya pasti menarik sekali ini ya Karena ini isiannya Pakai keju masurela Nah bisa dilihat ya teman-teman Ini benar-benar menarik sekali Apalagi ini tadi Saya pakai saus juga Di dalam adonan Jadi ini benar-benar beda Dari biasanya Wah keren sekali Ini wajib dicoba Pastinya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya